Seperti inilah bentuk kepedulian jajaran Polsek Tapin Selatan kepada para warga yang tidak mampu di wilayah Polsek Tapin Selatan. Jajaran Polsek Tapin Selatan yang dipimpin oleh Kapolsek Tapin Selatan Ibtu Embang Pramono ini menyerahkan bantuan kepada dua orang warga di Desa Hatiwin, Kecamatan Tapin Selatan dengan mendatangi rumah warga yang bersangkutan secara langsung. Penyerahan bantuan berupa sembako ini merupakan salah satu kegiatan yang diprogramkan oleh Polsek Tapin Selatan yang diberi nama Polsek Tapin Selatan Peduli Sesama. Program ini diharapkan bisa membantu para warga menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai satu tujuannya, satu untuk perhatian kepada warga yang ada di wilayah Polsek Tapin Selatan. Yang kedua, sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat dengan POVI, kemudian dengan Kepala Desa dan unsur-unsur lain untuk menciptakan kamar kecinta masyarakat. Intinya ini adalah sebagai bentuk perhatian kami terhadap masyarakat yang menengah ke bawah. Kalau kami sangat berterima kasih sama Bapak Apolsek, adanya program kayak ini yang menambah pendapatan masyarakat belum lah, yang sakit kayak ini. Kriteria pemilihannya Pak? Ya kalau untuk kriteria yang paling sakit lah, yang luncari. Ya untuk sini Pak, berapa persen tingkat kemiskinannya Pak? Untuk sini ya sekitar 25 persen lah. Karena untuk kebutuhan sehari-hari, kalau untuk mata penjaraannya cuma ada nyadap karib aja di sini. Ya harapannya, semoga pemerintah daerah dapat melihat kami di sini kayak apa. Tapi Alhamdulillah sebelum pemerintah daerah, anggota Muspika udah kayak gini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.